Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabinastain Alhamdulillah wabinastain Wassalatu wassalam Alhamdulillah Sudah saatnya Anda melibatkan istri, keluarga dan Allah Atau Allah SWT Tuhan kita Atau Tuhan Anda silakan Sudah gitu Suami Atau pasangan kita Anak kita Pilatulu Mertua Dan orang tua Dibatkan semua untuk jelasin hutang Kok bisa saya? Seperti itu Iya Dan ini pengalaman saya Hutang saya dulu dengan bank itu hampir 10M lebih Segala macam-macam Banyak di banyak bank Hampir mungkin sepuluhan Dari walaupun bank umum Bank swasta BMN Bank swasta Syariah BPR Lengkap Penggadaian Lengkap total Lasing Alhamdulillah selesai semua Sebagian sudah selesai tinggal sepertiganya lagi Jadi Dan kemarin tahun ini Alhamdulillah Berapa sertifikat? Empat sertifikat saya bebaskan Terus Lima Terakhir kemarin Tiga hutang saya selesaikan Ketik kemarin terakhir Bulan Ini Bulan Bulan November ini 25 November Saya bebaskan satu lagi Jadi Apa yang terjadi Kef Ya udah gitu Saya libatkan keluarga saya Penting libatkan istri Kef hutang saya miliaran Rasaan miliar Gak masalah Anda yang bermasalah Gak masalah Istri bisa apa? Nah kan gitu jawabannya Salah Istri bisa bantu apa? Bantu doa Bantu dia berhemat diri Bantu dia usaha Bantu cari peluang Segala macam-macam Tapi kita Ngomongnya kita Bagi dengan enak Jangan sampai beratnya doang Kita bagi pelan-pelan Kita sebagai pengusaha Anda mungkin pengusaha Karena kita Nggak mau ngelibatin Kita tidak mau Ngerasa susah Di depan istri dan anak kita Bagus sih Bagus sih Tapi intinya kita Sudah saatnya kita sekarang Ketika Anda Nggak bisa punya solusi Pasrakan semua Allah Nah aku salah Saya KPN aja ngomong Sayang lakukan Saya minta maaf Ke anak istri saya Dulu ada Bu Jainab ya Hutang 450 juta Anda tahu nggak Dia bayar berapa Njelaskannya Padahal udah mau Sudah masuk penjara Karena itu udah masuk Surabaya Jadi udah Hampir masuk pidana Dan itu Pasti masuk penjara Udah pakai pengacara Nggak mampu Segala macam-macam Dia udah kelompok-kelompok Blah-blah-blah Tadinya dia Ini Ya itu tadi Akhirnya saya bilang Udah nggak mampu lagi Pakai pengacara Nggak bisa Udah masuk Karena apa Karena pimpinan bank Sudah kesel sama dia Sudah susah Dia ditekan oleh atasan Pemiliknya Oleh direkturnya Dia akan masukin ke polisi Kenapa Karena ternyata apa Jaminannya sama dia itu Dijual lagi Masih di bawah tangan Dan orang pimpinan bank Itu ngelakukan itu Kesalahan Kalau dimasukin ke polisi Yang kena pimpinan Kena juga Semuanya kena Termasuk pujiannya Bakal kena juga Sampai nangis-nangis Dia Hanya bilang Pujiannya Tolong dia Anda ini Ini kisah nyata 490 juta Selesai hanya dengan berapa Hanya 10 juta Kok bisa Bisa Asal tahu Asal ngerti Asal paham Asal ngaku salah Ini apa coba Saya bilang Bunya Edat Ngomong ke anak-anaknya Segala macem-macem Bla 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 Kumpulkan anaknya Minta maaf ke anaknya Ibu mau masuk penjara Saya suruh ngomong gitu Kalau enggak Saya enggak mau bantu Ngapain Bunya Edat itu Jilbaban Pakai cadah Segala macem-macem Sering protes sama saya Karena dulu saya berbayar doa Sama Al-Fatihah Saya ditanya Bidah itu katanya Mana ada Bayaran pakai Al-Fatihah Salat Nabi Ya Ya terserah Kalau memang mau bantuan saya Bayarannya itu Ketika dia kelompok-kelompok Baru nanya saya lagi Mau enggak bayar Apa-apa salat Nabi Mau siap-siap Karena kalau bayaran uang Saya udah cukup Alhamdulillah Bukan saya sombong Karena memang Allah Udah cukupkan saya Akhirnya apa dia Ya udah Minta maaf Ke anak-anak Karena suaminya udah meninggal Dia jual gudang Gudangnya itu Ternyata Sama bank Sudah diikat Ternyata dia jual lagi Ternyata pembayaran Dari orang yang beli itu Ternyata Dincit-incit Akhirnya habis juga duitnya Kan bingung dia Dia udah bayar notas Sudah 50 juta Untuk peralihan itu Segala macam-macam Ternyata apa coba Yang dilakukan Saya suruh minta maaf Dia nangis-nangis Kayak piring Ya udah Minta maaf Anak-anaknya Ibu siap penjara Mau doanya Nah itu libatkan keluarga Ketika doa anak Karena ketakutan Nah ketika mereka berdoa Semua luar biasa Mak jelam Udah gitu Saya suruh putusin Pengacaranya dulu Kenapa Supaya gak ada ini Udah selesai putusin pengacara Karena kalau dipengacarakan Seolah-olah pengacaranya Jadi Tuhan ya Jadi saya gak mau Bukan pembayaran yang habis Mungkin karena dia ngandulkan Ternyata udah diurusin pengacara Bayar tiap bulan 5 juta Ternyata gak selesai juga Kan kesel Nama-nama kesel Yaudah Putusin pengacaranya Selesai Selesai ini Caranya apa Ternyata apa Saya simpel Ternyata apa Ibu sekarang punya uang berapa 150 juta Yaudah Ibu bawa Punya 1 juta gak 200 ribu gak Tambahan Punya ibu Karena itu udah Mau dimasukin ke Polisi Kalau dimasukin ke polisi Susah Bukan beli kaduan itu Karena bakal penipuan Segala macem-macem Blah-blah Terus Dikeluarin uangnya Saya suruh dia beli koran Koran terbaru Hari itu juga Minta orang banknya Keluarin uangnya 150 Dikasih 150 Dari jual tanah itu Karena dicerit-cerit Udah keluar Uangnya keluar Di foto Dan korannya Masukin Bila gitu apa Kasih 500 ribu Masukin lagi Jadi 150 juta 500 ribu Supaya si orang banknya gak marah Di foto Saya suruh kirim ke banknya Bahwa kita silap Masihkan ini fotonya Akhirnya Alhamdulillah Ditunda oleh bank Untuk masuk ke polisi Mau oleh negosiasi Surat dia Pengacaman ke polisi Segala macem-macem Saya suruh dia Datang ke pengacara Ke notaris Segala macem-macem Untung urusin Ibu Kalau enggak ibu bakal masuk Lebih takut Notaris yang bayarin semua Karena ketakutan Kalau dia tahu Kan dia ngerti hukum Kalau masuk sampai ke polisi Dia yang kena duluan Kalau dia apa Karena dia buat perjadian Udah tahu Dijaminkan bank Dia Ini kan lagi Dan dia juga Terima udah Jadi Hanya bayar segitu Yang nilai siapa Orang bank Nataris yang selesaikan Selesai Alhamdulillah Jadi libatkan keluarga kita Semuanya Makanya kalau anda mau join WSKD Daftarkan Bukannya diri anda Tapi keluarga anda Pasangan anda Dimasukin juga Karena masa itu selesai Bukan Sekarang kalau udah susah Kita siapapun Orang terdekat Doa yang paling baik Orang terdekat dari kita Orang tua kita Mertua kita Minta tolong sama dia Nggak usah Saya bisa ngomongin Seperti itu Saya ke mertua Saya ngomong Nah Hebatnya lagi Ketika kita udah diskusi Dengan istri saya Selama istri kita Termasuk saya diskusi Saya bilang Siapkah kita kehilangan aset kita Berupa A, B, C, D, P, H Vila kita Sawah kita Mobil kita Siap asetnya Bila puluh kantor saya Saya jual Nah kelebihan saya Rumah saya disini Tidak saya jaminkan Sekarang saya di depan rumah saya Tidak saya jaminkan Itu karena saya belajar Orang Cina Orang China Sengaja pengusaha China Jangan sampai dikadein Karena disitu Anak lo lahir disitu Besarin anak Ini segala macam-macam Saya ngejaminkan Jadi ketika orang Orang bang datang kantor Ke rumah saya Saya bilang Apa urusannya ke rumah Janjian ke kantor Ketemu di kantor Jadi kita tenang Orang keluarga kita Tapi kita Saya ngomong dulu Isi saya siap lagi Ini hasil dari riba Dulu Lepas Ini lah Ya udah Saya jualin Saya gak malu Saya jualin depan Tempat saya Lihat Youtube saya yang lain Saya pasang di depan kantor saya Ruko ini jual Dua unit Ruko ini dijual Omong workshopnya Segala macam-macam Terus ini saya jual Sampai Ruko saya punya Ruko di Jakarta Saya jual Saya iklankan semua Mana yang laku Silahkan Mana yang laku Terserah Itu yang saya lakukan Jadi Jadi itu aja Segala macam-macam Mudah-mudahan Allah Memberikan banyak kebaikan Pada kita semua Jadi libatkan keluarga kita Terus saya tiap Sabtu Minggu Kalau anda ada waktu Ada riski Silahkan ketemu Diskusi dengan saya Langsung saya siap Ini Tapi anda harus bayar Nginep dua malam Datang Jumat Minggu keluar Sabtu kita mulai Kopdar Sharing Anda bawa data lengkap Segala macam-macam Ketemu saya langsung Satu orang 500 ribu Dua malam nginep Terus makan ya Makan pagi Amal di Kopdarnya Segala macam-macam Dan itu apa Dari bandar juga gampang Tinggal naik Bistrans ya Trans Itu hanya 5 ribu rupiah Depan turun di Pasar burung Segala macam-macam Ada pasar burung disitu Saya tinggal jalan kaki sedikit Di Satria Seriok Hotel Kalau berdua Pasangan Sebaiknya berdua ya Itu 70 ribu Kalau kemahalan Tinggal ngomong Kalau gimana-gimana Yang penting Semoga ini Tidak terlomong Ini juga Dan itu juga Bayaran buat saya Dan Bayaran buat saya Itu saya wakafkan lagi Untuk bang wakaf Seperti itu Kalau buat saya Alhamdulillah cukup Karena saya Mending bang wakaf Jadi keahlian saya Saya jual Saya bayar ke Anda Supaya saya bisa Bawa kembang wakafkan Bawa kejalan Sehingga kalau nanti Apa-apa Kita yang cover Semua masalah Niat saya Sibai Mudah-mudahan Allah Meridoi Demikian Saya Kalau butuh Mau gabung W.A. Group SKDA W.A. saya Terima kasih telah Terima kasih.